Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga, kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari Minggu ini atau langsung di kantor Sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Siklus Tahun Gereja yakni hari Minggu ke-17 sesudah Penta Kosta. Mari bersama mendengar dan memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok warta jemaat hari ini. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi Untuk menopak persekutuan, layanan, dan kesaksian Gereja Tuhan sangat dibutuhkan kebersamaan jemaat dalam persekutuan yang berdoa. Majelis jemaat menyediakan ruang doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi bertempat di gedung Gereja Bukit Saitun. Diharapkan kehadiran warga jemaat. Sehubungan dengan peneguhan di Aken Penatua masa bakti 2022-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, maka 1. Jam ibadah pukul 9.00 di Gereja GPIB Bukit Saitun akan dimajukan ke pukul 8.00 Wita. 2. Ibadah hari Minggu hanya dilaksanakan pada pukul 8.00 di Gereja GPIB Bukit Saitun. Ibadah jam 6.00, 16.30, 19.00 di Gereja Bukit Saitun dan pukul 9.00 di Gereja Hosana ditiadakan. 3. Diakan Penatua bertugas adalah anggota Majelis Jemaat periode 2017-2022 yang tidak melanjutkan tugas untuk periode 2022-2027. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa mulai Oktober 2022 ibadah keluarga dilaksanakan sebagai berikut. Hari Rabu Minggu pertama, ibadah keluarga di sektor pelayanan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Hari Rabu Minggu kedua, ibadah keluarga di sektor pelayanan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Hari Rabu Minggu ketiga sampai kelima, ibadah keluarga gabungan dilaksanakan di Gedung Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus atas nama Jacob Svitser Sandiano Tobelo dari sektor pelayanan 6 Asmat Balbot. Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, pukul 9.00 Wita bertempat di Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Pelayan firman oleh Pendeta Priscila L. Mailuhu AR, diundang orang tua, saksi, dan majelis bertugas dari sektor pelayanan lima Jongaya untuk mengikuti Pastoral Baptisan Kudus pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, pukul 9.00 Wita di Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan bagi Henry Ricardo Kipu dengan Zeplin Warella pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, pukul 10.30 Wita bertempat di Gereja GPIB Bukit Saitun. Dilayani oleh Pendeta Priscila L. Mailuhu AR, penggembalaan dan persiapan atau pastoral dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 9.00 sampai 11.00, dan 11.00 sampai 13.00 di Gedung Gereja Bukit Saitun, Makassar. Diharapkan kehadiran mempelai, orang tua, saksi, dan diakan penatua bertugas dari sektor pelayanan lima Jongaya. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan bagi Joseph Christian Paku dengan Marisa Magdalena Nandes pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, pukul 10.00 Wita bertempat di Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Pelayan firman oleh Pendeta Priscila L. Mailuhu AR, penggembalaan dan persiapan atau pastoral dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, pukul 9.00 sampai 11.00, dan pukul 11.00 sampai 13.00 Wita di Gedung Gereja GPIB Bukit Saitun, Makassar. Diharapkan kehadiran mempelai, orang tua, saksi, dan diakan penatua bertugas dari sektor pelayanan satu baji. Jadwal Ibadah Pelkat PKB pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, sebagai berikut Jadwal Ibadah Keluarga pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sebagai berikut Jadwal Ibadah Pelkat PKB pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, sebagai berikut Jadwal IHM-PA gabungan pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, sebagai berikut Diharapkan kehadiran warga jemaat dan unsur pelayanan terkait Bidang Pelayanan dan Kesaksian Konsultasi Kesehatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, pukul 12.00 Wita Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Di Undang Pendeta, Diakon dan Penatua dari sektor pelayanan satu, lima, tujuh, sebelas, dan dua belas, dan petugas multimedia yang akan bertugas pada ibadah tanggal 9 Oktober 2022, untuk mengikuti persiapan pelayanan ibadah hari Minggu, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 18.00 Wita di Gedung Gereja Bukit Zaitun, Makassar dilayani oleh Pendeta Catherine Sahureka Saya Jemaat tertarik dan ingin belajar bermain alat musik? Suka bernyanyi, tapi bingung mau belajar di mana? Atau berkerinduan untuk melayani di gereja? Nah, simak informasi ini ya! Kelas musik Bukit Zaitun membuka pendaftaran untuk kelas vokal, piano, gitar, bas, dan drum loh! Para murid bakal belajar secara private bersama pengajar-pengajar yang sudah pasti sangat kompeten di bidang yang masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang ingin belajar dan berkerinduan untuk melayani, silakan daftarkan dirinya di kelas musik Bukit Zaitun. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui barcode yang tertera di flyer atau dapat menghubungi admin kelas musik Bukit Zaitun melalui nomor telpon 0895-1602-3336 atau melalui Instagram at kelasmusik BZ. Sampai ketemu di kelas ya! Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja Dana pengadaan mobil yang terkumpul sampai pada September 2022 adalah sebanyak Rp51.026.400. Bidang Informasi, Organisasi, dan Komunikasi Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan pada tanggal 2-8 Oktober 2022. Tuhan memberkati, dengarlah firman Tuhan di hari bahagia ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Masmur 133, Ayat 3 Dalam rangka merayakan hari ulang tahun GPIB ke-73 di tahun 2021, GPIB Bukit Zaitun Makassar membuat dan telah merampungkan sebuah karya dalam bentuk album musik berjudul Pangan Tuhan. Album tersebut dirilis pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Warga jemaat dapat mengakses dan mendengarkan lagu-lagu original tersebut dengan kata kunci Elion pada digital platform seperti Spotify, Apple Music, dan lain sebagainya. Jika masih ada hal-hal penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke Presbiter bertugas. Terima kasih.